Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah video kali ini saya akan mencoba sedikit membagikan tutorial yang di depan saya ini ada PS3 ya ini PS3 CV ini kendalanya saat pertama kali kita nyalakan PSnya itu akan terdengar bunyi yang cukup berisik ya atau bunyi gitaran yang cukup berisik tapi setelah kita nyalakan sekitar 10-15 menit itu suaranya itu akan hilang ya dan PSnya itu akan normal lagi nah saat PSnya itu dinyalakan dan bunyi berisik itu biasanya itu saat kita mencoba memainkan game yang ukurannya besar seperti game GTA 5 ataupun game bola itu akan lemot ya saat loadingnya itu jadi lama banget tetapi untuk game-game yang kecil itu biasanya itu enggak masalah ya Nah tapi yang jadi persoalan saat kita pertama kali menyalakannya tuh bunyi itu sangat berisik sekali ya Nah kita langsung saja coba Nyalakan base-nya ya Hai Kei nah ini agak berisik kedengaran enggak ya Nah ini akan coba saya deketin mudah-mudahan kalian bisa bisa denger suaranya ya Hai ya kurang lebih seperti ya suaranya ya Nah jadi setelah kita menyalakan PSnya selama 10-15 menit biasanya itu nanti suara getarannya ini akan hilangnya atau suara berisiknya itu akan hilang dan nanti saat kita memainkan game yang ukurannya besar itu biasanya itu akan normal lagi tidak lemot ya tapi saat posisi berisik seperti ini kita mainkan game yang ukurannya besar seperti GTA 5 ataupun game bola biasanya itu nanti lemot ya saat loadingnya lama banget loadingnya itu Hai nah kendalanya itu jadi seperti itu nanti kita akan coba langsung bongkar saja PS3 nya dan nanti kita akan coba cek bagian mana yang mengeluarkan bunyi berisik ya nanti kita mencoba perbaiki PS3 nya oke oke sekarang kita matikan dulu PS3 nya dan kita akan coba bongkar PS3 nya oke kita akan lepaskan dulu semua bautnya ya nah kebetulan untuk bagian baut yang depan sini sudah enggak ada ya jadi kita enggak usah buka baut yang bintangnya yang disini ya karena tuh bautnya sudah dilepas ya Oke kita langsung buka saja untuk bagian cover atasnya ya hai 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 Kisah dilepas ya Hai ini kotor banget ya Oke kita akan coba sedikit bersihkan dulu bagiannya yang banyak debunya ini oke sudah kita bersihkan dan kita akan coba nyalakan lagi untuk PS3 nya ya nanti kita akan coba cek Hai bagian mana yang suaranya tuh berisik ya hai 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 Kisah nyalakan lagi hai 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 ya kita deketin PS3 nya ya Hai sepertinya tuh yang berisik itu dari kipasnya ya jadi nanti kita akan coba bongkar kipasnya dan kita akan coba cek Hai nanti kipasnya perlu diganti atau tidak ya kalau perlu diganti nanti kita coba ganti saja untuk kipasnya ya karena itu suara itu berisik banget ya ini mungkin enggak begitu kedengeran kalau di HP atau di rekaman videonya ya tapi di sini sekarang itu cukup kenceng ya Hai kini nanti kita akan coba bongkar saja untuk kipasnya Hai kita matikan dulu PS3 nya hai 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 ya bisa kalian denger ya tuh saat dimatiin tuh bunyinya tuh kasar banget ya Hai kita lepaskan dulu Hai kabelnya ya kita sudah lepas nah sekarang kita akan coba lepas juga untuk power supply nya ya kita gunakan obeng yang kecil selamat menikmati oke sekarang kita tinggal tarik saja untuk bagian power supply nya ya nah disini ada soketnya nih jadi pelan-pelan untuk melepaskannya nah ini sudah lepas ya bagian soketnya kita akan langsung bongkar saja untuk bagian kipasnya ya teman-teman oke disini untuk soket kipasnya ada disini ya kita tinggal cabut saja pelan-pelan nah sudah lepas oke kemudian kita tinggal lepas saja untuk baut menahan kipasnya ya nah ini ada dua kita gunakan obeng yang kecil lagi jadi dugaannya saya itu sedikit peleset ya karena sebenarnya saya itu menduga bahwa harddisk internanya itu yang bermasalah ya karena saat bunyi berisik itu gamenya tuh jadi lemot ya atau saat kita memainkan game yang ukurannya besar tuh PS nya jadi lemot ya loadingnya tapi ternyata suaranya itu yang berisik berasal dari kipas ini ya teman-teman nah kebetulan disini saya juga punya kipas cadangan ya ini ada kipas bekas copotan juga dari PS yang lainnya nah ini nanti kita akan coba pakai kipas yang ini ya ini kipas yang lama kita ganti dengan kipas yang baru atau bekas copotan ini ya nanti kita pasang apakah suaranya sudah hilang atau masih ada ya kalau masih ada nanti kita coba cek untuk harddisknya ya oke kita akan coba pasang dulu untuk kipasnya ya ini yang lama kita simpen kita pinggirkan dan kita pakai kipas yang bekas copotannya ini kita sedikit bersihkan dulu oh iya kita akan coba cek dulu untuk suaranya ini suara kipas yang copotannya ini halus ya suaranya ya gak ada berisik-berisiknya kita akan coba cek kipas yang tadi ya ini kipas yang tadi kita coba puterin apakah ada bunyi berisik-berisiknya atau tidak ini kalau disini gak begitu kedengeran ya tapi kalau pas dinyalain itu suaranya itu kenceng ya tapi agak puternya itu agak gak halus ya disini tidak sehalus yang kipas satunya nah kalau yang ini tuh halus oke kita langsung pasang saja untuk kipasnya nah jadi untuk tiap tipe PS tuh kipasnya beda-beda ya jadi kalau kalian ingin mengganti kipasnya pastikan terlebih dahulu untuk tipe PS kalian tuh sama ya dengan kipas yang akan kalian pasang ya karena tuh tiap tipe tuh beda kipasnya ya kita pasang bautnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya oke sekarang kita tinggal pasang lagi untuk kabelnya ya ini kita bersihkan dulu bagian yang kotor misalnya tuh banyak debunya oke pastikan untuk soketnya sudah terpasang dengan benar ya nah sekarang kita tinggal pasang untuk power supplynya lagi ini kalian perlu hati-hati juga saat memasang power supply itu pernah kejadiannya ini kabel soket ininya tuh kejepit sama power supply dan bikin PS3 itu yellow ya ini pengalaman pribadi ya soalnya PS3 itu ada yang seperti itu ya dulu ya jadi kalian harus benar-benar memperhatikan untuk posisi kabelnya ini jangan sampai kejepit ya oke pastikan sudah tertancap untuk power supplynya kemudian kalian pasang lagi untuk soketnya juga oke disini juga jangan lupa kalian pasang lagi soketnya oke sudah terpasang sekarang kita akan coba lagi untuk menyalakan PS3nya ya kita akan coba dengerin suaranya tuh masih ada atau tidak yang bersiknya ya oke sepertinya disini sangat halus sekali ya tidak terdengar suaranya sama sekali ya tidak ada suara getaran seperti tadi kita coba deketin PSnya ya itu suara kipas normal ya seperti itu jadi tidak seperti tadi yang seperti gesekan yang parah ya karena tadi suara itu benar-benar berisik banget ya sampai bergetar itu casing dari PSnya tapi disini setelah kita ganti kipasnya dengan kipas copotan tadi atau kipas cadangan ternyata disini untuk suara PSnya itu sudah halus lagi ya sudah normal seperti biasanya nanti kita akan coba cek apakah untuk game yang berat-berat atau game yang besar-besar saat kita nyalakan masih lemot atau tidak ya tapi kemungkinan itu sudah tidak ya kita akan coba cek untuk gamenya nanti ya kita akan coba mainkan game bola saja nanti kita cobain apakah saat kita masuk ke permainannya ya sebelum kita main bolanya itu biasanya itu loadingnya lama ya nanti kita akan coba cek apakah lama atau tidak ya oke kita akan coba untuk memainkan gamenya ya kita disini sudah masuk di PS3nya ya dan sejauh ini tidak ada kendala sama sekali kita langsung cobain saja untuk memainkan game bola saja ya nah biasanya saat kita memainkan game bola sebelum kita masuk ke pertandingannya itu loadingnya itu lama ya sebelum kita ganti kipasnya tadi kita langsung mainkan saja ya gamenya ya kita percepatkan saja langsung pilih kick off saja nah biasanya itu saat kita belum ganti kipasnya atau saat masih bunyi berisik PS3nya ini pas loading disini itu lama banget ya ini bisa sampai 10 menitan ya tetapi kita setelah ganti kipasnya tadi nah disini ternyata cepat ya teman-teman jadi bisa dipastikan untuk proses perbaikan PS3nya tadi sudah sukses ya ternyata itu penyebabnya adalah kipasnya ya nah jadi buat teman-teman nanti yang mempunyai pengalaman seperti ini atau PS3nya mengalami kerusakan yang sama seperti PS3 yang ada di saya ini kalian tadi bisa coba saja ikutin tutorial yang sudah saya buatkan tadi dan semoga nanti untuk PS3nya bisa kembali normal ya jadi intinya disini kerusakannya ada pada bagian kipas dari PS3nya ya ternyata tuh dugaan saya itu bukan dari harddisk internalnya ya karena sebelumnya tuh gamenya sempet lemot atau PS3nya itu sempet lemot saya kira tuh dari harddisknya ternyata tuh bukan ya ternyata tuh dari pengaruh kipasnya yang memang sudah minta diganti jadi nanti kalian bisa cek dulu PS3nya ya kalian buka casingnya dan pastikan terlebih dahulu untuk suara bersing itu berasal dari mana ya jika memang berasal dari kipasnya nanti kalian bisa beli saja kipasnya di online shop ada yang jual ya atau bisa juga ke toko PS3 terdekat di kota-kota kalian dan pastikan juga untuk tipe atau seri PS3 kalian harus sama dengan kipasnya ya karena tiap seri PS3 itu beda ya untuk jenis-jenis kipasnya jadi pastikan terlebih dahulu untuk kipasnya itu benar-benar sama dengan yang kalian beli ya oke mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silahkan tekan-teman like dan buat kalian juga yang belum subscribe ke channel ini silahkan tekan-teman subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari walenggahir sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh